Dokter sebut David Alamin Diffuse Axonal Injury Usai Dianiaya Mario Dandi, Penampak Fatal Ke Otak Dokter sebut David Alamin Diffuse Axonal Injury Usai Dianiaya Mario Dandi, Penampak Fatal Ke Otak Hingga kini David anak petinggi GP Ansor yang dianiaya oleh Mario Dandi belum sadar sepenuhnya Bahkan kini dokter menyebut jika David mengalami Diffuse Axonal Injury Spesialis bedah saraf dari rumah sakit ST Elizabeth Semarang, Jawa Tengah, Christian Betta Kuniawan menjelaskan Diffuse Axonal Injury adalah cedera mikroskopis pada sel saraf otak Cedera itu terjadi secara diffused atau menyeluruh terutama pada salah satu bagian otak yang disebut axon Christian menerangkan cedera kepala bisa terjadi karena kecelakaan lalu lintas Jatuh dari ketinggian atau akibat benturan lain pada bagian kepala Menurut Christian, sebagian pasien ada yang berhasil sadar dan sembuh sempurna Karena tidak demikian, sebagian pasien juga mengalami gangguan kognitif maupun neurologis atau krecacatan Meski kondisinya telah membaik Seperti diketahui, jika kondisi terbaru David korban penganayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Kini dinantikan banyak orang Tak banyak yang bisa dilakukan, keluarga kini benar-benar memohon doa untuk kesembuhan David Keluarga berharap, David bisa sembuh setelah dianiaya secara brutal oleh Mario Dandi Putra petinggi GP Ansor ini sempat koma berhari-hari akibat dianiaya Mario Dandi Kini akibat penganayaan tersebut, David dikabarkan mengalami diffuse axonal injury Kondisi tersebut rupanya bisa berdampak buruk pada David Oleh sebab itu, keluarga terus memohon doa untuk kesembuhan David Sementara itu, kabar baiknya David kini mulai menunjukkan sedikit kemajuan Namun belum sepenuhnya sadar Kemajuan ini terlihat dari Glasgow Coma Scale Sekalian dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien yang koma Menurut Shahwan, ada pergerakan kecil di tangan dan kaki korban Terpisah anggota bidang cyber dan media PPGP Ansor Ahmad Taufik menyebutkan Bahwa David terkena diffuse axonal injury Taufik melanjutkan, kondisi tersebut disebabkan benturan keras Seperti kecelakaan motor berkecepatan tinggi Dan berakibat pada trauma mendalam di otak Terima kasih telah menonton!